Intro Pemirsa, terima kasih dan kita kembali lagi di Jelang Beduk hanya di TBRI Yuk kita bahas lagi contohnya tadi Iya, Masya Allah Jadi kalau kita berdoa, kemudian doa itu Berkaitan dengan apa yang kita inginkan Kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Pastinya Allah akan memberikan yang terbaik Nah tadi berkaitan dengan apa pertanyaannya tadi? Contoh Mengenai takdir itu yang bisa diubah Oh iya Doa berkaitan dengan takdir, iya Doa berkaitan dengan kodar dan kodar, iya Tetapi ingat pemirsa Takdir itu ada dua Takdir yang bisa dirubah namanya mu'allak Dan takdir yang tidak bisa dirubah adanya takdir mubrom Takdir yang bisa dirubah apa? Rezeki Jodoh Penghasilan Ekonomi Dan kehidupan Takdir yang mubrom yang tidak bisa dirubah adalah kematian Oh berarti Rezeki Bisa kita rubah Kita sering melihat Orang yang awalnya miskin Menjadi sukses dan kaya Betul? Ya Dulu Akbar juga begitu You are nothing Dulu bukan siapa-siapa Siapa saja kenal Akbar? Dulu bukan siapa-siapa Sekarang siapa-siapa bukan Nah sekarang orang pada kenal ya Iya kan? Jadi orang bisa melihat Oh berarti Orang itu bisa mengubah kehidupan ekonominya Sebab sebuah ikhtiar Inna Allah La yugayiruma Bi kaumin hatta Yugayiruma Bi anfusihim Allah tidak akan merubah nasib Kecuali manusia yang merubahnya Inilah yang disebut Takdir mu'allak Dulu engkau ditakdirkan miskin Tapi karena engkau berusaha Berusaha untuk menjadi orang hebat Akhirnya engkau kaya Nah Rumah tangga pun begitu Kita kadang Ya gimana ya? Cerai Padahal takdir gue kali Enggak Sebenarnya bukan begitu Anda saja Yang tidak berusaha Menjaga ikatan rumah tangga Bukan takdirnya ini ya Bukan Takdir pasangannya kali Sebenarnya karena dia Enggak mau berusaha Untuk menjaga Menjaga ikatan pernikahan Jadi Tapi ada takdir yang tidak bisa dirubah Namanya mubrom Takdir kematian Fa'idha ja'a ajaluhum La yesta'khiruna sa'ah Wa la yesta'kdimun Ketika ajal sudah datang Maka tidak bisa diundurkan Walaupun sedetik Atau bisa dimajukan Walaupun sedetik Itu gak bisa Kalau kematian Haknya Allah Nah yang lain bisa dirubah Jodoh bisa dirubah Rezeki bisa dirubah Bukan itu sudah tertulis di lauhul mafut Betul Semua sudah tertulis Tetapi takdir itu sifatnya mu'alak Takdir yang bisa dirubah Dengan usaha Dan doa Nah Sekarang ini Pak Ustadz Berdoa Ada yang namanya Waktu-waktu yang mustajabah Masya Allah Ini jaminan akan dikabulkan oleh Allah SWT Nah Waktu-waktu yang mustajabah itu Yang selain malam itu Ada gak yang Ya yang sebenarnya di waktu-waktu Waktu-waktu yang kita Tidak kita sadari Ya sekarang ini Kan bulan Ramadhan Ya Masya Allah Jadi ini adalah sebuah momentum Bulan Ramadhan adalah sebuah momentum Untuk merubah diri dengan doa Merubah rezeki dengan doa Merubah apapun dengan doa Mari kita perhatikan Hadis Rasulullah SAW Ja'akum syahrul Ramadhan Syahrul Baraka Ketika kamu dijumpai bulan Ramadhan Berarti anda sedang dijumpai Bulan yang penuh dengan berkah Di bulan itu Ya syakumullahu fi Allah mendatangi anda Allahu Akbar Allah mendatangi kita Fayan zilur rahma Allah menebarkan rahmat Waihittul khataya Allah menghapus dosa Wayastajibu doa Dan bulan itu adalah Bulan pengabulan doa Makanya orang yang Yang berdoa di bulan Ramadhan Anytime Kapan aja Mulai dari waktu sahur Sampai berbuka Sampai di kapan waktu pun Itu doanya Akan dikabulkan oleh Allah Karena inilah Wayastajibu doa Bulan dimana Allah betul-betul mengabulkan Doa-doa hamba Tapi benar sih Saya udah pernah praktekin soalnya Oh gitu ya Udah pernah merasakan Betul Apa yang diinginkan kemarin Doa apa itu? Doa makan loh Doa makan akhirnya Terkabul makannya Langsung buka puasa Apa kan? Dulu Waktu dulu Anak atau apa? Tepatnya Tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Doa jodoh langsung sih Nah yang kedua tadi Waktu malam Jadi memang perintahnya Kita Punya waktu Kalau bisa nih Senantiasa tidak meninggalkan sulat malam Karena apa? Liwaktiha Waktu itu adalah Waktu Sa'ah Dimana Allah Akan menjawab Doa dan keinginan kita Cash Only cash Cash and carry Only cash Jadi kalau kita betul Doa di malam hari Insyaallah besoknya Pasti akan terwujud Apa yang kita inginkan Amin amin Nah nih Ustadz Dari grup band Ada yang mau nanya Ini saling mendoakan Antara bandnya Kayaknya Yang vocal itu Mau nanya sesuatu Iya Ada mau nanya? Saya ingin Ya silahkan Saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz kalau misalnya Saya berdoa nih Ya Allah Semoga dapet rezeki Semoga bisa kaya Tapi Tetep miskin misalnya Ustadz Atau rezekinya tetep seret Itu Doa saya gak didengar Atau gimana Ustadz? Oke Terima kasih Ano Doa doang Ustadz Banyak orang doanya Tidak dikabulkan Atau belum dikabulkan Karena ada satu faktor Apa faktornya? Kurang mencuri perhatian Allah Allah udah kasih jaminan Buat we are Buat kita Buat Allah juga Buat kamu juga Nah jaminannya apa? Coba kamu buka surat tolak Surat 65 Ayat 2 dan 3 Siapa yang taat Allah akan berikan jalan keluar Dari setiap permasalahan hidupnya Dan rezeki Dari arah yang tidak pernah disangka-sangka Berarti apa? Seorang yang taat Jaminannya adalah Rezeki Dan jalan keluar Nah sekarang Kenapa ya? Kau belum dikabulkan Kurang mencuri perhatian Allah Nah bagaimana cara mencuri perhatian Allah? Ittaquilla haytuma kuntah Cukup melakukan dua hal Kerjakan semua perintah Jahwi dosa dan maksyiat Nah karena apa yang akan bikin kita terpuruk Itu adalah maksyiat Sekali orang berbuat dosa Apakah berpengaruh kepada rezeki dan doa? Ya Ketika orang itu berbuat dosa dan maksyiat Maka akan berpengaruh kepada rezekinya Kan tadi sudah dikatakan Mami muslim Yada'u da'watin Laisafiha ismun Kalau orang muslim berdoa Kemudian tidak berbuat dosa Nah syaratnya Laisafiha ismun Jangan berbuat dosa Nah coba dia praktikin Kenapa Kita belum maksimal Karena kita juga mendekati Allah Tidak maksimal Nah tuh ya Paham ya Tapi juga harusnya masuk akal Ntar adalah Ya Allah bisa pagi harus ada uang satu miliar Oke Masuk akal juga Nah Ada lagi kali itu adalah berdoa untuk Orang lain Untuk diri kita Masya Allah Nah ini Kali ini akan kita bahas Mendoakan orang lain Atau minta doa orang lain Nah ini bagaimana Pak Ustadz Tapi jangan dulu dong Pak Ustadz Nanti kalau di buru Ke buru ini nanya Dijawab Ntar Udah gak ada penasaran lagi Itu pemirsa Itu mengenai doan Kadang kan ke tempat Pak Ustadz tolong doain dong Pak Apakah orang itu gak percaya dengan doanya dia sendiri Kok sampai minta didoain orang Ini namanya tawasul Nah tawasul itu kayak apa Nah kayak apa Penasaran kan Mengenai Minta doa orang lain Jadi pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Jelang Beduk Hanya di TVRI Tetap di Jelang Beduk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton